Saya pernah dengar ketika di kampung halaman ada salah satu ustadz dalam tausiyahnya Beliau dengan tegas menghimbau kepada jamaah barang siapa yang sholat jamaah tanpa penutup kepala atau berarti maksud eki Maka sholat yang di sebelahnya itu tidak mendapatkan pahala berjamaah Sehingga banyak yang orang berprotes kontroversi Sholat cukup anda pakai kolor Yang penting menutup pusat dan lutut itu sudah sah Yang repot orang tidak sholat Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mari kita bersolat terlebih dahulu Dengan siapa dan dari mana Dengan maulana dari salah satu mahasiswa di Malaysia Masya Allah silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Buya telah diberi Kusten Khotimah setelah hidup panjang umur dan sehat Amin Jika diizinkan ada tiga poin pertanyaan Buya Yang pertama terkait sholat berjamaah Saya pernah dengar ketika di kampung halaman Ada salah satu ustad Dalam tausiahnya Beliau dengan tegas menghimbau kepada jamaah Barang siapa yang sholat jamaah Tanpa penutup kepala atau dimaksud eki Maka sholat yang di sebelahnya itu Tak mendapatkan fahala berjamaah Buya Sehingga banyak yang orang berprotes kontroversi Buya Yang kedua Buya Jika kita sholatnya telat untuk mencari jamaah di masjid Yang ada hanya orang yang Yang mohon maaf mungkin pakaiannya Tidak pakai peci atau lengan yang pendek Apakah sebaiknya kita sholat sendirian atau Mengikuti orang Ya Buya Dan jika diberi Yang ketiga pertanyaan Buya Baik Mas mungkin dua saja cukup Karena Baik Baik Terima kasih Buya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami himbuk kepada para pembimbing Para ustaz Betul-betul Jika ingin menyampaikan sesuatu Adalah jangan Sesuatu yang gampang menjadikan orang bingung Sholat 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 Cukup Anda pakai kolor Yang penting menutup pusat dan lutut itu sudah sah Yang repot orang tidak sholat Sholat Biarpun Anda sholat ke masjid pakai kolor ya aneh Tapi sah Dan berjamaah mendapatkan pahala Apalagi memang Anda tidak punya baju Ada pun bab kesempurnaan Hendaknya Hudu zina tukam zina takum indaku Di masjidin Ulama menjelaskan makna daripada firman Allah tersebut Hendaknya kalau kita ke masjid itu Menyempurnakan dandanan baju kita Sebisa mungkin ada sesuatu yang ada di pundak kita Namanya ridha Kemudian di atas kepala kita Kopiah Itu imbauan dan anjuran Kemudian jika ada orang sholat tidak pakai kopiah Sholatnya sah Berjamaahnya mendapatkan keutamaan Keutamanya full Cuma dia tidak mendapatkan pahala menutup kepala Itu saja Jangan sampai kita ini Masya Allah jangan gampang menjadikan orang takut Ibadah dari mana Sampai orang tidak pakai kopiah Tidak mendapatkan pahala jamaah Bahkan kadang pun Anda sholat tidak usah pakai jamaah Karena Anda melakukan ibadah yang tidak usah pakai kopiah Kadang Anda sholat berjamaah berkali-kali harus tidak pakai kopiah Karena apa? Anda harus melakukan kewajiban yang lain Semoga Anda bisa haji dan umrah Waktu laki-laki ekram kepalanya gundulan Itu juga Jadi ini menunjukkan bahwasannya Hal-hal yang menutup kepala Itu adalah memang semula Bukan sebuah kewajiban itu Memang di dalam umrah ini babnya beda Tapi paling tidak Kita ini jangan gampang menjadikan orang itu berbeda Ada lagi omongan Ustadz Kalau belum haji jangan pakai kopiah putih Semua anak-anak Kopiah warna itu kan hanya terbatas Merah, putih, kuning, hijau Terus pakai kopiah apa? Anda sholat ganteng Tidak begitu pakai kopiah pink Kan lucu Pakai buah putih tidak boleh Ada sebagian Ustadz suka bikin aneh-aneh Dan jangan seperti itu Biasa Yang penting Nabi hampir tidak melakukan sholat Dalam keadaan hasil roksi Kepalanya terbuka Hampir tidak pernah Apakah dengan imamahnya Atau apa saja Itu adalah beginda Kecuali waktu ikhram Tapi itu bukan sebuah kewajiban Dan ada sahabat Nabi yang melakukan sholat Tidak ada tutup kepala Dan Nabi tidak memarainya Seperti itu Jadi Boleh sholat anda tetap sah Cuman hendaknya Siapapun kalau hendak melakukan sholat Sebisa mungkin Berdandan Kudu zinatakum Berdandan yang norma Yang sesuai dengan Dandanan yang diajarkan Yaitu tadi Hendaknya melengkapi dengan Kau tutup kepala Sampai terjat pakai imamah Pakai imamah Nabi menggunakan imamah Imamah seperti ini Biar pun anda belum bisa pakai Paling tidak untuk sholat saja Untuk sholat imamah Kemudian ada sesuatu Ridha di atas bundanya Sampai para ulama mengatakan Jika anda tidak punya Baju ridha ini Ridha ini adalah surban Yang anda tempelkan di bunda Kalau anda punya baju dua Jadikan satunya Untuk ridha ditumpangkan Di atas bundanya Itu kesunan Kalau orang enggak Jangan dianggap sholatnya Tidak sah Penanya yang mulia Dari Malaysia Yang anda dengar di kampung Itu ada dua kemungkinan Anda terlalu di belakang Anda tidak terlalu mendengar Sehingga anda salah faham Lebih baik saya menyalahkan anda Daripada saya menyalahkan ustaz di kampung Mungkin anda salah Salah dengar Salah faham Kalau anda salah dengar Salah faham Ya faham yang kami sampaikan Selesai Kalau memang ada ustaz begitu Ya sama Itu ustaz yang kalau ngomong begitu Dulu waktu ngaji Sepertinya di belakang Salah faham Salah dengar juga Jadi setelah ini Insya Allah Tidak ada salah faham Salah dengar Kemudian mau pergi ke masjid Ada orang gak pakai kopiah Kaos oblong Apakah saya sholat jemaah dengan dia Iya dong Masa sholat sendiri Dari mana sholat Kaos oblong menjadikan sholat tidak sah Ini kan Nah Sholat Kaos itu selalu oblong Dari dulu gak ada kaos berkerah Itu hampir sedikit kaos berkerah Namanya kaos ya O Long Tidak maksudnya sederhana Yang terpenting adalah Bagaimana menutup aurot Antar pusat dengan lutut Bagi kaum pria Ada pun kesempurnaannya Adalah adab Anda ke kantor saja Pakai dasi Jas Dengan necis Begitu Masa menghadapkan Allah Dengan pakai Baju asal-asalan Malu dong kepada Allah Sehingga sebagian para Kekasih Allah itu Memilih baju terbaiknya Menggunakan minyak wanginya Untuk melakukan sholat Karena dia menghadap Kepada Allah Subhanahu Wadalah seperti itu Kemudian Anda pun Kemudian yang terakhir Jika Anda menemukan Ada ustad-ustad semacam itu Yang lembut dong Ingatkannya Jangan membodoh-bodohkan mereka Kadang-kadang sebagai anak muda Kadang-kadang Tidak terlalu bersemangat Langsung habis itu Mengirim surat Ustad itu salah Anda bikin ribut juga Jadi semuanya harus serba Indah Dan indah Dan indah Wallahu a'lam Bismillahirrahmanirrahim